Seorang mahasiswi Universitas Abdurrab Pekanbaru, Marisa Putri mendadak trending di berbagai media sosial setelah menabrak seorang pengedara motor, Renty Marningsi hingga tewas pada Sabtu, 3 Agustus 2024 di Pekanbaru, Riau. Renty ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Marisa saat dirinya sedang mengendarai motor sekitar pukul 5.45 WB di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau. Dalam pernyataannya tersebut, Marisa juga mengaku bahwa dirinya dalam keadaan pengaruh alkohol saat menabrak korban. Atas tindakannya tersebut, keluarga korban tidak menerima untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga diteruskan ke jalur hukum. Melalui akun Instagram pribadi anak dari Renty, Farah atau Akrab disapayin Farah Ferns curhat soal kesedihan mendalam setelah sang ibu meninggal dunia. Seandaikan pagi itu aku ngelarang mama pergi, apa aku masih bisa meluk mama hari ini? Seandainya mama lewat jalan lain, apakah aku masih bisa melihat mama pulang dengan senyum? Tulis Farah Ferns di Instagram story, dikutip melalui akun xdamit__is__back. Seandainya aku kaya, mama gak perlu, ergi kerja, apa mama bakal ngebukain aku pintu rumah dan bilang poyen mama sudah pulang, sambung dia. Dalam curhatannya itu, Yen mengaku menyesal dengan apa yang terjadi sebelum sang ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kenangan pagi itu akan selalu kuingat, di mana mama minta maaf tidak sempat untuk memasak lauk dan bilang, nanti beli lauk disimpang aja ya, mama belum sempat masak, mau ke pasar dulu. Besok-besok kalau mau beli lauk disana aja ya, enak-enak, tulis Yen lagi. Kemudian Yen menyampaikan rasa syukurnya telah dilahirkan dari Rahim Renti, sosok ibu terbaik baginya. Mama Yen mau bilang kalau mama adalah ibu terbaik untuk Yen. Mama gak akan ada gantinya. Mama adalah mama Yen, selamanya akan jadi mama Yen, tutup dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. sampai jumpa di video selanjutnya.